Buat buktiin kalo Keisha memang anak gue. Jadi jangan kaget. Kalo hasilnya gue kirimin nanti. Soalnya kan lo udah gak mau ketemu lagi sama gue. Bagaimana Pak Amar? Apa kita langsung saja daftarkan gugatan ini ke pengadilan? Tahan dulu. Kita kasih kesempatan sekali lagi ya. Seperti yang tadi saya bilang. Saya suka sama dia. Dia cukup percaya diri kalo dia pasti akan menang. Tapi permasalahannya. Dia percaya diri. Di situasi yang salah. Dengan orang yang tidak tepat. Dia tidak tau juga berhadapan dengan siapa. Iya Pak. Padahal jarang-jarang Bapak menawarkan penawaran seperti ini. Tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Sayang sekali. Kamu hubungi pengacaranya. Kamu tau kan pengacaranya siapa? Saya tau Pak. Iya. Hubungi pengacaranya untuk kita permisi langsung. Straight to the point. Tapi Pak Amar. Pak Aldebaran belum memperkenalkan kepada kita pengacaranya secara resmi. Kita tau pengacaranya dia siapa. Kita tau Pak. Yuda and the partner, right? Yes. Exactly. Yuda. Yuda kalo tidak salah kita... Dua tiga kali kita sudah bertemu sama dia kan? Dia kalah di pengadilan kan? Betul Pak. Kita temui dia. Kita temui dia untuk sekedar permisi dan langsung kepada intinya yang ingin kita jelaskan sama dia. Pilihannya yes or no? And if he say no... Kamu tau kan apa yang harus kamu lakukan? Kita langsung daftarkan gugatan kita Pak. Absolutly. Baik Pak. Saya akan langsung segera menghubungi Pak Yuda. Pengacara dari Pak Aldebaran. Good. Permisi. Rasanya ingin sekali saya berhubungan sama kamu. Aldebaran. Aku tahan dulu. Dengan semua ini... Bola api itu sudah ada di tangan saya. Dan saya pastikan... Saya pasti akan menang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silahkan. Di dalamnya ada makanan sama surat. Baik, akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, kalau gitu saya permisi ya. Pak, ini dengan siapa ya? Eh, di dalam sini ada namanya kok, Pak. Eh, saya juga udah tahu. Tapi data, Pak. Harus isi ide yang ditas di sini. Oke. Termisi ya. Bu. Iya, Pak. Tolong berikan ini kepada tahanan Elsa Anidita. Baik. Akan saya sampaikan. Yes. Selamat menikmati buka puasa, Elsa. Assalamualaikum. Wow. Supi sekali. Iya. Oma, aku mau ketemu dadi Asgara. Kalau baru pulang sekolah, dari luar pesannya mama apa? Asi bersih-bersih mandi. Iya, bersih-bersih mandi biar wangi. Iya. Oke. Pintar. Waalaikumsalam. Ibu, di kamarnya Mbak Andin ada omisurnya sama Tante Sarah. Oh, iya. Tadi kita juga udah lihat mobilnya di depan. Lagi di kamar Andinnya. Hah? Ada umat opah. Aku mau ketemu sama umat opah. Iya, iya. Sayang. Oke, gini. Kamu boleh saya hai dulu sama oma sama opah. Nanti habis saya hai. Kamu bersih-bersih. Cuci tangan, cuci kaki. Kalau perlu mandi, terus ganti baju. Baru ketemu lagi sama oma sama opah. Sama mama sama adik Asgara, ya. Iya. Pintar. Sekarang saya hai dulu boleh, ya. Iya. Udah. Iya. Aduh. Tadi kan Nino dateng ke rumah. Hmm, rena pasti cerita. Oke, oke, oke. Saya suruh ya, adik ya. Iya, iya. Kok Ibu Rosa kelihatan khawatir gelisah gitu, ya? Aduh, udah lah. Lebih baik Kiki balik lagi ya ke dapur. Eh, kira-kira dia diomongin apa ya sama Kalapas? Soal remisi kali? Kalau soal remisi, dia pasti girang. Ini mah, malah diem aja. Elsa, ini ada kiriman buat kamu. Kiriman? Kiriman dari siapa ya? Apa mungkin Nino? Makasih ya. Sama-sama. Apaan tuh, Sa? Makanan. Nah, itu pasti dari laki lu, Sa. Soalnya kan laki lu suka bawain makanan. Ntar kita buka puasa bareng ya, Sa. Ingat-ingat ya. Kenapa Nino pake surat-suratan sih? Kan dia bisa kesini dan ngomong langsung. Gak perlu pake surat. Kita bisa seperti ini, Elsa. Kalau lo mau ikut percaya sama gue. Kalau gue adalah dadinya Keisha. Oh iya, ada atau enggak surat kuasa dari lo. Atau siapapun. Gue tetap bisa kalau tes dia dengan Keisha. Buat buktiin kalau Keisha memang anak gue. Jadi jangan kaget. Kalau hasilnya gue kirimin nanti. Soalnya kan lo udah gak mau ketemu lagi sama gue. Lepan, numput kalian aja. Kenapa, Sa? Ntar kita makan bareng aja ya, Sa. Ini gimana kalau Ricky beneran nekat tes DNA Keisha? Dia pasti pake surat kuasa gue yang dia palsuin. Gue harus gimana? Mas Sal juga selalu bilang sabar, sabar, sabar. Kan akhirnya jadi seperti ini, kan? Hai, Sayang. Jadi meluk opa? Kenapa kau stop? Kok gak mau meluk opa? Gak kangen sama opa apa? Kan aku habis dari rumah lupa. Harus ganti baju sama mandi. Hei, ya bener. Jadi mulainya saya hain aja. Hai, girl. Hai, sayang. Kasian, Rena. Apa jadinya anak yang pinter dan ceria ini? Begitu tahu masalah orang tua yang memperebutkannya. Ya udah, Sayang. Kamu mandi ganti baju ya. Ya. Saman jus ya. Iya. Oh, masa berdua, Pak. Buka puasa di sini ya. Ehm, boleh. Boleh juga. Oh iya, Pak. Saya dah mau balik datang ke sini lho. Hmm? Ngapain? Katanya kangen sama aku. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Malaysia! Terima kasih.